selamat menikmati 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 jadi menikmati selamat 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 menikmati Diketahui jarak S 180 km Kecepatannya V 85 km per jam Dan yang ditanyakan jarak dulu Kita mencari jarak dulu T Jarak tempuhnya Jawab T sama dengan V S per V 850 km per 85 km per jam Jadi waktu tempuh yang dilalui oleh Retno adalah 10 jam Yang ditanyakan berapa lamanya ya Karena pukul berapa berangkatnya Jika sampai di Bali pukul 22 Berarti harus dikurangi 10 jam Jadi Retno berangkat dari Jakarta Pukul 12.00 Nah mudah kan Demikianlah ini Nah dicatat ya Tugas untuk kalian ada 4 nomor yang harus kalian catat Dan kalian kerjakan dengan caranya Seperti contoh di video Silahkan ada 4 soal Silahkan di screenshot Satu, dua, tiga Oke Sudah ya Nah Demikianlah materi yang hari ini Bu Guru sampaikan tentang kecepatan Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah memperhatikan video Bu Guru Tetap semangat belajar di rumah Sebelum Bu Guru tutup Marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusrin illa Illalladzina amanu wa amilu sholihati Watawasaw bilhaqti Watawasaw bissober Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bu Guru tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih